Intro Barat mengobok-obok kita Dulu kita diajarkan Belanda datang ke tempat kita Mau mengambil kunyit Mau mengambil kulit manis Mau mengambil buah pala Mau mengambil cengkeh Kan begitu dulu diajarkan waktu SD Sekarang saya buruk-buruk pikir Belanda ngambil kulit manis buah pala untuk apa Memang dia mau masak asam padeh baum Mereka menyedot habis sumber daya alam kita Sampai hari ini ril kereta api yang ada di Sumatera Utara Di Sumatera Barat Di Bukit Tinggi Itu untuk mengangkat karet getah tembakau Tembakau Delhi luar biasa nikmat Kata mereka disedot habis-habisan Lalu kemudian mereka membangun dam tembok tinggi Amsterdam Kota di bawah permukaan laut Besar jasa nenek moyang kita Lalu kemudian Yang lebih fatal daripada itu Mereka bukan mengeksploitasi alam Tapi juga mereka adalah menyebarkan agama Kristianisasi Makanya jarang sekali Tokoh-tokoh pejuang itu Berasal dari mereka Kenapa? Karena satu keyakinan Satu agama Saya tak bisa panjang lebar tentang ini Nanti kalau di upload di internet Anti kebinekaan Tapi mungkin dimuliakan Allah SWT Maka ada salah satu orang Belajar bahasa Arab Belajar Islam Pura-pura masuk Islam Di mana dia belajar Islam? Ke kota Makkah Al-Mukarrawah Dan bernama Islam Abdul Ghafur Untung tak Abdul Soman? Abdul Ghafur Masuk dia ke Makkah Belajar Berkawan dengan orang-orang Islam Yang belajar di Makkah Waktu itu belajar bahasa Indonesia Belajar Setelah dia ahli dalam Islam Keluar dia dari Makkah Dan dia datang ke Aceh Dia obok-obok Aceh Anak-anak kita tak kenal Abdul Ghafur Tapi yang dikenal adalah Setelah Aceh kacau balau Dia pun keluar Menikah dengan orang di Bandung Setelah itu dia balik ke Amsterdam Mati Apakah dia murtad kapir Yang jelas perbuatannya Luar biasa Untuk menjajah bangsa kita Akhirnya Atas berkat rahmat Allah Yang maha kuasa Dan keinginan luhur Dari bangsa Indonesia Dengan ini Indonesia Menyatakan Kemerdekaannya Begitulah rendah hatinya Umat ini Merdeka 17 Agustus 1945 Anak-anak kita diajarkan lagu itu 17 Agustus 1945 Tapi dengan tanggal 17 Agustus itu Ada satu yang hilang Apa dia? Hari Jumat Sembilan Ramadhan Bulan Suci Bertemunya dua kemuliaan Bertemunya dua kemuliaan Bulan paling mulia Bulan Ramadhan Hari paling mulia Hari Jumat Di saat malam itu Ulama-ulama berdoa semua Supaya selamat Disitulah dibacakan Proklamasi kemerdekaan Kita Mestinya kita Peringati Sembilan Ramadhan Hari kemerdekaan Ah sama aja Tuh Bahasa Sembilan Ramadhan Sembilan Ramadhan Sembilan Ramadhan Nuansa rasanya berbeda Siapa yang mau merasakan Manisnya perjuangan Dia mesti merasakan Suasana laparnya Pagi Jumat Sembilan Ramadhan Yang menggerik bendera Yang memegang sang saka Merah putih Saat itu Bung Karno selesai bendera berkibar Mengangkat tangan Fotonya masih ada Berdoa Memanjatkan Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang tak ada sekarang Alhamdulillah Ada suasana baru 17 Agustus Dimana-mana masjid Diperingati Dengan tablik akbar Dulu Dulu kalau udah 17 Agustus Main gaplik Sampai pagi 17 Agustus Panjat pinang 17 Agustus Bapak-bapak Pakai duster Menyanyi dangdut Saya dapat video Entah siapa yang mengirim Entah mau mengejek Entah mau apa Dikirimkannya pula Entah dimana lombanya Beginilah Menghormati Kemerdekaan Ibu-ibu Megang dodot Anaknya Di sudut Ibu muncung suami Bukan begini Bersyukur kepada Allah Atas perginya Belanda dan Jepang Adalah Mengingat kembali Bahwa mereka Bung Tomo Di Surabaya Dulu meneriakan Allahu Akbar Tengku Umar Dengan 17 Agustus Dengan 17 Agustus Semangat Menyemarakkan Masjid Ini masjid sudah besar Cantik Megah Mewah Sejuk Komplet Lengkap Saya selalu lewat Masuk baru sekali Makanya ketika diundang Ustaz Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau dikatakan Kita sudah merdeka Sejak 17 Agustus 1945 Merdeka dari Belanda Betul Merdeka dari Buta huruf Al-Quran Belum Mau tak mau Suka tak suka Provinsi Riau Survei Kementerian Agama 2015 Buta huruf Al-Quran 40% Kalau ada seribu orang Kita berkumpul Berarti ada 400 orang Tak pandai Baca Quran Itulah kalau Wirit Yassin Quran Lipsing Atau ujung-ujungnya Turja'un Fayakun